Ditemui di Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta Senin Sore, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan angkat bicara soal gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon Pilkada Jakarta. Menurut Anies, gerakan itu merupakan hak konstitusi setiap warga negara sebagai ungkapan dan rasa atas kondisi politik saat ini. Anies juga mengaku akan menghormati gerakan itu sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi. Semua adalah hak konstitusi, jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan dan ini semua adalah ungkapan, rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Sebelumnya muncul gerakan Tusuk 3 Paslon Pilkada Jakarta dari pendukung Anies Baswedan yang biasa disebut Anak Abah. Gerakan ini diduga muncul sebagai respon gagalnya Anies Baswedan maju kembali dalam Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih telah menonton!